Ya, sementara itu di wilayah Kebupaten Bekasi, seorang pengungsi korban banjir meninggal dunia di posko pengungsian. Sementara ratusan rumah warga di Kebupaten Bekasi, Jawa Barat hingga kemarin masih terendam banjir akibat hujan deras dan luapan kali ulu. Warga korban banjir berduka setelah soominya Hadis Rizino, warga kampung Kaki Ulu, Desa Karangraharja, Kecematan Cekarang Utara, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia. Hadis meninggal di posko pengungsian, selalu dua hari mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Sebelumnya, Hadis Rizino mengeluh pusing dan sempat terjatuh di kamar mandi di tempat pengungsian. Jenazah akan dibekampan di pembangunan umum Desa Karangraharja. Yang mempertahankan, sehaginya dia mau ke kamar mandi secara buang air kecil, dia langsung jatuh. Sudah ini hanya penyakitnya itu saja yang dia rasai. Sama istrinya juga enggak ngeluh gimana-gimana, kita bilangnya puyeng, meriang, itu aja juga. Hingga hari ini kemarin, rasa rumah warga di kampung Kaki Ulu, Desa Karangraharja, Kecematan Cekarang Utara, sekitar 63 meter hingga 1 meter. Sementara warga korban banjir, terutama wanita dan anak-anak, mengeluhkan pusing dan gatal. Tim Ministri Kesehatan Kabupaten Bekasi melakukan pelayanan kesehatan kepada korban banjir. Hingga saat ini ada tunggu warga bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir. Selain bantuan makanan dan obat-obatan, warga korban banjir masih berharap bantuan pakaian dan selimut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, ANews melaporkan.